Halo semua, sebelum menonton video ini, kalian harus berhati-hati, karena kalian akan menjadi pintar dan kreatif. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang Abi ya teman-teman ya. Ini di tempat saya banyak sekali nyamuk teman-teman, jadi ini adalah musim hujan ya, jadi wajar sekali kalau ini banyak nyamuk. Dan mungkin teman-teman di rumah kalian juga banyak nyamuk ya, jadi disini saya ingin memberikan sedikit tips dan trik buat kalian semuanya, bagaimana cara mengusir nyamuk ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah makhluk kecil yang sangat menyebalkan sekali ya, jadi dia itu tidak permisi sama kita ketika menggigit dan setelah kenyang dia baru pergi ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu makhluk yang benar-benar menyebalkan lah intinya. Oke, langsung saja ya teman-teman, disini saya akan memberikan tips buat kalian semuanya. Oke, untuk pertama kalian disini sediakan sebuah minyak kayu putih ya teman-teman, ini adalah minyak kayu putih biasa, kalian bisa lihat ya. Jadi kalian sediakan saja, pasti kalian punya di rumah teman-teman. Nah, kemudian disini saya juga sudah menyediakan sebuah tisu ya teman-teman, ini untuk tisunya bebas ya. Nah, asal jangan tisu basah ya teman-teman, ini adalah tisu biasa. Nah, kemudian disini saya juga sudah menyediakan sebuah kore api ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi kore apinya pun juga kore api biasa ya. Nah, seperti ini kore yang bisa mengeluarkan api, makanya namanya kore api teman-teman. Oke, disini kondisi tempat saya hujan, jadi agak sedikit, apa namanya, ada gemuruh ya teman-teman. Oke, langsung saja caranya seperti ini teman-teman. Kalian tuangkan saja sedikit demi sedikit di bagian tisunya ya teman-teman, untuk apa namanya ini, minyak kayu putihnya seperti ini. Jadi kalian tuangkan sedikit saja seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman, disini kalian, apa ini namanya ya, kalian lipat-lipat saja seperti ini teman-teman. Jadi seperti kalian membuang tisu bekas ya, atau kertas bekas seperti ini. Nah, kemudian disini kalian sediakan sebuah tempat untuk membakar ya. Disini saya menggunakan, apa namanya, asbak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita bakar saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi disini itu aroma si minyak kayu putihnya ini akan mengusir nyamuknya sampai dia benar-benar pergi jauh ya teman-teman. Sampai nyamuknya itu benar-benar transmigrasi entah kemana, keluar pulau, ataupun ke planet lain teman-teman. Jadi ini benar-benar berhasil ya. Kalian bisa coba di rumah. Aromanya itu sangat khas sekali ya. Jadi aroma minyak ayu putih seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal kasih minyak saja sedikit. Kemudian kalian bakar ya teman-teman. Tentunya untuk membakarnya kalian membutuhkan tempat ya. Terserah kalian mau tempat yang seperti apa. Nah, disini juga kalian bisa menggunakannya seperti ini teman-teman. Jadi, untuk caranya hampir sama. Jadi, cuma, apa namanya itu, penggulungannya yang berbeda. Nah, seperti ini. Kalian teteskan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kalian gulung teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti kalian sedang menggulung apa ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah itu, kalian juga tinggal bakar ya teman-teman. Disini kita bakar lagi. Nah, seperti ini. Jadi, ini tinggal kita bakar. Nanti aromanya itu akan mengusir si nyamuknya. Jadi, si nyamuknya itu yang nyamuk-nyamuk kecil yang enak kali itu dia akan pergi selamanya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, kalian ini bisa coba di rumah ya. Karena ini benar-benar bermanfaat sekali teman-teman. Oke, buat kalian yang suka video ini, silahkan tekan danda like ya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe ya. Oke, ini adalah sedikit triks dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax